Untuk yang ini jenis apa mas? Ini jenis sinensis yang green Cara membedakannya dari cemara yang lain? Kalau terutama kalau misalkan untuk dari cemara sinensis Dengan yang kebanyakan teman-teman agak bingung itu kan Kalau bibitan ya, bibitan cemara sinensis sama cemara buah-buah Kebanyakan itu kan buah-buah ada yang mengira itu sinensis Sinensis ada yang mengira itu buah-buah Jadi kita bisa membedakan itu adalah dari rantingnya Masa dari karakter daun disini Kalau bisa dilihat, kalau untuk sinensis itu lebih rapat Dan dia lebih banyak cabang-cabangnya Kalau buah-buah itu dia lebih panjang Itu pertama dari untuk karakter daunnya sendiri Terus kita bisa lihat itu dari baunya Rasa bau ketika misalkan contoh untuk sinensis sendiri Kita petik Terus kita apa namanya Seperti ini kan Kita cium itu Baunya khas Dia agak wangi Tapi kalau buah-buah itu agak menyengat Bahkan menyengat sekali Bisa di cium Itu memang sangat-sangat beda Untuk dari bau sendiri Dan untuk cenderung dari pertumbuhannya Kalau sinensis sendiri itu kan ada yang vertikal Ada yang horizontal Kalau horizontal kan dia ke samping Terus vertikal juga ke atas Kalau buah-buah itu pasti dia ke atas Dan juga untuk buah-buah dia lebih fokus ke batang utama dulu Batang utamanya dia pasti besar dulu Baru nanti ke cabangan Kalau untuk jenis sinensis sendiri Dia Terutama yang vertikal kan dia juga ke atas Tapi dia dari percabangan itu Dia udah mulai ada Apa namanya Cabang-cabang baru Seperti itu Kalau untuk perbedaan secara Apa namanya Keseluruhan seperti itu Antara cemara sinensis Dan juga cemara buah-buah Nah menurut cemara sinensis sendiri itu ada berapa jenisnya? Kalau untuk cemara sinensis itu ada dua ya Itu yang pertama sinensis Blue sinensis Sama yang ini Sinensis biasa yang green Dan untuk yang green sendiri juga ada dua Yang horizontal, sun, dan vertical Kalau untuk yang horizontal termasuknya horizontal Dia ke samping Saat masih bibitan pun dia cenderung ke samping Tapi kalau untuk yang vertical itu ke atas Dan kalau teman-teman yang lain juga kadang ada yang nyebutnya cemara samroy Itu juniperus samroy itu Misalnya jenisnya jenis yang vertikal Naik ke atas Karakter daunnya juga dia lebih Apa namanya Lebih rapat lagi Untuk yang jenis sinensis sendiri Nanti bisa direview disana juga ada Untuk yang jenis vertikal ada disana Nanti bisa kita review Untuk kelebihan dan kekurangannya Dari sinensis sendiri itu apa? Kalau untuk kelebihannya ya Itu dia lebih lentur Di bentuknya Untuk karakter dari karakter batangnya Dibandingkan dengan saudaranya Yaitu blue sinensis Dia lebih Kalau blue sinensis itu untuk karakter Apa namanya Batangnya Dia lebih keras Ketika ditekuk kadang Matat Terus Kadang memang agak susah Terus untuk yang dari karakter daunnya Dia gak mudah mati ranting Seperti blue sinensis Kalau blue sinensis kadang memang dia Dilemanya itu sering mati ranting Hampir seperti sargen di jarum lah ya Itu kalau untuk blue sinensis Jadi kalau untuk sinensis sendiri Kelebihannya memang Dia lebih Apa namanya Di perantingan itu dia lebih Tidak mudah mati gitu Seperti itu Kalau untuk yang ini jenis blue sinensis Untuk bibitannya Nah kebetulan disini kita juga Ada blue sinensis juga Ini bisa dibiarkan daunnya Ini juga blue sinensis Tapi memang dia sudah Agak besar Dan kebetulan Ini kita sedang proses Grafting Sambung sisip Ini sambung sisipnya Kita sama cemara Kisu Pingpong Juniperus Kisu Cemara pingpong Jadi memang dia Dari karakter daunnya Untuk blue sinensis sendiri Agak kebiruan ya Tapi untuk karakter Dari batang sendiri Ini dia memang Agak keras Dibandingkan dengan Yang jenis sinensis biasa Yang green Dia lebih keras Untuk pertumbuhannya Gimana mas? Pertumbuhannya lebih cepat Yang ini Blue sinensis Daripada untuk green sinensis Dengan catatan Sama-sama misalkan Masih loss ya Kalau untuk Sudah ditekukan Itu pasti ada Penghambat Pasti dia stuck blue Tapi kalau dalam keadaan Seperti ini Kita compare Antara blue sinensis Dengan green Itu pasti lebih cepat Blue sinensisnya Bisa dibilang Untuk mencapai ukuran Yang sama Dengan misalkan Kita dari stekan sekian Sampai ukuran sekian Itu misalkan Perbandingannya Kalau Sinensis yang blue Itu satu tahun Mungkin kalau yang green sinensis Itu yang sinensis biasa Mungkin bisa satu tahun Tiga bulan Atau satu empat bulan Jadi lebih lama Untuk yang green sinensisnya Memang kalau blue sinensis sendiri Dia lebih cepat Perkembangannya Jadi sangat recommended Buat Sambungan bawah ya Nah betul Karena Kalau bisa dilihat Di pasaran pun Juga untuk jenis blue sinensis Sendiri kan Masih jarang ya Untuk yang Apa namanya Udah perform Udah jadi Meskipun ada Masih baru satu dua Dibandingkan dengan Green sinensis Kebanyakan Karena kalau di kontes Kan sekarang Yang banyak kan Tutup sinensis yang green ya Itu mungkin Dari kelemahannya Dia itu Yang pertama Dari karakter batangnya Dia terlalu Apa namanya Keras Kalau di tekuk itu Kadang patah Terus dari karakter daunnya Juga dia sering mati ranting Kan paling dilema tuh Kalau misalkan Untuk dari pebonsai itu Di perandingan Nah makanya Saya disini Siasati Sinensis malah Kalau bisa nanti Di review Untuk Di bahan groundnya Kita malah kebanyakan Nge-ground Jenis blue sinensis Karena orientasi kita Nanti adalah Untuk seperti ini Grafting Ya nanti kita sambung Dengan empat jenis Itu ada Kisu Terus ada Dwarf Juniperus Japan Terus ada lagi Yang Simpaku Dan Itoigawa Jadi kita memang Untuk orientasi Dari keempat jenis itu Makanya kita ground Blue sinensis Sebanyak-banyaknya Jadi gak Terus kita mau Apa Membuat untuk Yang ori blue sinensis Bukan Tapi adalah Jadi orientasinya Nanti kita ke Grafting Seperti ini Ini proses Grafting Ini baru Berjalan Paling Tiga hari Empat harian Yang di lahan Sini ada apa Jaini Kalau di lahan Ini baru Ada sinensis Sama sebagian Paling beberapa Pohon ini ada Blue sinensis Juga Ini umur berapanya Kalau ini untuk Usia dari Sepian itu Setengah meteran Itu kita ground Usia 2,5 tahun Sudah mencapai Ukuran sekian Mulai gerak dasar Juga Kontrolnya berapa Kalau untuk Harga itu Kita kalau Untuk milih Kita Cisaran 2 juta 2 juta 2,5 Tapi nanti Kalau kan Ada juga Yang Masih kecil Itu juga Ada yang harga Dari 500 ribu 750 Macam-macam Sampai ke Angka 20 juta Setengah Untuk yang Sudah di ground Sudah mulai Gerak dasar Semua Tadi tergantung Dari gerak dasar Dan juga Besarnya batang Karena sebagian Kan sudah ada Yang sudah diangkat Tadinya ini full Setiap lubang Ini ada Cuma sudah lagu Ini Ini kan ada Lubang-lubang Ini sudah lagu Jadi kita Menunjukkan lagi Perputaran Seperti yang tadi Saya bicarakan Kalau untuk Sinensis Kita buat Ori Ori Sinensis Tapi kalau Untuk yang Blue Sinensis Kita orientasi Semua ke Grafting Semua Jadi nanti Kita perbanyak Untuk Grafting Karena untuk Di Ori Kan Tidak Bisa maksimal Ya Kalau Kalau Sinensis Memang ada Kendalanya Itu Dipembentukan Sama Karakter Daunnya Maksudnya Rantingnya Itu Dia gampang Sekali Mati Kering Makanya Kita siasati Dengan Grafting Terima kasih Terima kasih.